Penjelasan Polri soal ramai unggahan jaringan judi Kaisar Sambo Beredar di media sosial, informasi menyebut soal adanya kerajaan perjudian online dengan sebutan Konsorsium 303 yang dipimpin oleh Ejen Ferry Sambo Konsorsium 303 itu dipimpin oleh Ferry Sambo yang disebut sebagai Kaisar Sambo Di dalamnya disebutkan mengenai dugaan jaringan judi dan ada juga sejumlah personil polisi lainnya Penjelasan Polri terkait unggahan tersebut, Kepala Divisi Humas Polri IJNDD Prasetyo menegaskan Sejak dari dulu, setiap hal terkait judi, narkoba, serta premanisme ditindak tegas Kapolri ancam copot polisi yang terlibat judi Sebelumnya Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo mendekankan bahwa pelanggaran tindak pidana seperti perjudian baik konvensional maupun online harus ditindak tegas Bahkan Sigit mengancam akan mencopot Kapolres, Direktur hingga Kapolda yang kedapatan masih ada praktik judi di wilayahnya Tidak hanya judi, Kapolri menegaskan kepada semua jajarannya untuk menindak tegas segala bentuk kejahatan yang beresahkan masyarakat Misalnya peredaran narkoba, pungutan liar, pertambangan ilegal, serta penyalahgunaan BBM dan LPG Sigit pun meminta kepada seluruh jajaran untuk memiliki komitmen yang sejalan terkait dengan hal tersebut Menurut dia, hal itu dilakukan demi menjaga maruah institusi Polri untuk menjadi lebih baik dan meraih kembali kepercayaan publik ke depannya Berespons arahan Kapolri, Kepala Bandar Resensi Kriminal Polri, Komjen Agus Andianto menerbitkan surat telegram kepada jajaran Polda Agus menginstruksikan jajaran Polda untuk menindak semua yang terlibat dalam perjudian Secara terpisah, IJ Dedi Prasetyo mengungkapkan jajaran Polda sudah bergerak pemberantas para banking Bandar Judi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!